Ketua PGRI Sulawesi Tengah Nur Salam mengakui jika hingga kini tingkat pendidikan di wilayah Sulawesi Tengah belum merata. Menurutnya saat ini masih banyak sekolah yang belum mendapatkan sarana dan prasarana yang layak, khususnya sekolah yang terletak di wilayah terpencil. Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Tengah Nur Salam mengatakan, Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada Rabu 2 Mei 2018 hari ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki secara menyeluruh dunia pendidikan di wilayah ini. Menurutnya peringatan Hari Pendidikan Nasional ini harus menjadi tonggak kemajuan prestasi pendidikan di Sulawesi Tengah. Mengingat saat ini pendidikan di Sulawesi Tengah masih belum merata, di mana masih banyak anak yang belum memperoleh pendidikan yang layak, khususnya mereka yang bersekolah di wilayah terpencil. Namun demikian Nur Salam mengatakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Tengah, PGRI Sulawesi Tengah akan mengantar dan memimbing para guru agar mampu mengembangkan kapasitas diri sebagai tenaga pengajar. Di mana sudah dikampanyekan pendidikan gratis. Ya, sebenarnya pendidikan gratis ini tidak bisa hanya dikampanyekan itu sendiri, tetapi harus secara real kita harus berani turun ke lapangan. Turun ke lapangan, turun ke masyarakat. Nah, karena kenyataannya juga pendidikan gratis itu kan hanya mengandalkan dana bos, nas, bos daerah. Nah, kalau hanya itu yang diandalkan dengan standarnya seperti itu, pasti belum mencukupi. Nur Salam juga berharap pemerintah juga ikut serta dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui pemerataan sarana dan prasarana di setiap sekolah yang ada di Sulawesi Tengah. Dari Palu, Rizky Budiman, Palu TV melaporkan. Usah jenisnya kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami di Sulteng Update. Terima kasih.